Intro Assalamualaikum sahabat cerita puisi Mimin akan ulas film terbaru lagi Judulnya Kranti yang berjenre drama aksi Film ini cukup berisi, mengandung edukasi dan bisa menjadi inspirasi Intro Mimin sapa dulu para penonton yang sudah menanti Seperti Tantri Salsabila di Banyar Negara Marlon di Kupang NTT Aldi di Lombok Imron di Mojokerto Arwan di Palembang Abdul Fikri di Tegal Afdal di Sulawesi Selatan Fadil Hanafi di Malaysia Sefril di Banyuangi Dan semua penonton yang belum dicolek gilirannya Intro Nama Kranti Rayana yang diperankan Darsan sangat populer di Eropa Selama 4 tahun terakhir, Kranti yang berasal dari India Selalu mendapat penghargaan sebagai pengusaha terbaik Eropa Perusahaan yang diadirikan, QR Group, telah menjelma menjadi raksasa Banyak pengusaha Eropa yang sudah mencoba menjatuhkan Kranti Tapi tidak pernah berhasil Kranti berasal dari keluarga terhormat yang tinggal di negara bagian Karnataka, India Kakek neneknya merupakan mantan pengacara dan hakim Ayah Kranti, Bhargava Rayana, juga tokoh masyarakat yang kaya raya Begitu pula dengan adik perempuan Kranti, Jyoti, sudah menjadi pengacara Sedangkan ibu Kranti telah meninggal dunia sejak lama Saat ini, Kranti diminta pulang oleh kakek dan neneknya untuk menghadiri perayaan ulang tahun pernikahan ke-60 mereka Mengingat sudah 20 tahun, Kranti tidak pernah melihat kampung halamannya Kranti masih sibuk dengan bisnisnya Perusahaan QR Group terus berkembang dan menjadi raksasa dunia Bahkan Kranti mampu mengakuisisi perusahaan waralaba terbesar asal Cina, Xi'an Internasional Mantan kepala sekolah Kranti di India, Sri Kantayah, tiba-tiba menelpon Kranti masih mengenal suara gurunya itu Sri Kantayah menelpon untuk mengundang Kranti dalam acara perayaan ulang tahun sekolah yang ke-100 Saya ingin melihat murid tercinta saya, ujar Sri Kantayah Kebetulan sekali momentum itu datang Kranti bisa menghadiri dua perayaan sekaligus Yaitu acara nenek kakeknya dan perayaan ulang tahun sekolah negeri Sarkari Vidya Mandir Kranti menyadari kesuksesan yang diarai saat ini tidak lepas dari peran para gurunya dahulu Terutama Sri Kantayah selaku kepala sekolah Hanya Sri Kantayah yang mau mendidiknya ketika semua guru ingin mengeluarkan Kranti dari sekolah Sri Kantayah sangat sabar mendidik Kranti yang suka bolos, berkelahi, dan malas belajar Berkat Sri Kantayah, Kranti bisa berubah dan rajin belajar Pada hari pengumuman kelulusan, salah seorang anak pejabat kepolisian tidak lulus Sri Kantayah selaku kepala sekolah dihina dan direndahkan Kranti marah melihat gurunya dilecehkan Meski masih remaja, Kranti tidak takut melawan polisi Dia mengamuk dan menghajar aparat yang kurang ajar Hampir saja Kranti membunuh polisi andekan ayahnya tidak datang menghentikan Ayah Kranti, Bargava Rayana, takut melihat keberanian anaknya Karena itulah, Kranti dikirim ke luar negeri untuk tinggal bersama pamannya dan melanjutkan pendidikan di sana Dengan beratati, Kranti pergi meninggalkan keluarga, teman, dan cinta monyetnya, Usar Kini Kranti telah memutuskan untuk pulang ke India Dia terbang menggunakan pesawat pribadi Kenangan masa-masa sekolah membuatnya merindukan keseruan saat itu Masalah besar sudah menanti Kranti Sejak beberapa waktu terakhir, lembaga pendidikan Salatri berusaha melakukan privatisasi pendidikan Parahnya, kejahatan Salatri didukung oleh Menteri Pendidikan, Faman Rau Sebenarnya, 70% sekolah swasta di Karna Taka merupakan milik Salatri Namun, dia masih mengarahkan pandangannya pada 48.000 sekolah negeri Salatri ingin menutup 12.000 sekolah negeri agar siswanya bisa diambil alih Tujuan utama Salatri demi keuntungan bisnis Jika semua siswa pada 12.000 sekolah negeri bisa dialihkan ke sekolah swasta miliknya Salatri akan mendapat keuntungan mencapai 9 triliun per tahun Berbagai cara telah dilakukan Salatri untuk mewujudkan itu Dia bergandengan tangan dengan gangster pimpinan Narasapa Untuk membuat bangunan sekolah negeri roboh Selama ini, rencana jahat itu berjalan lancar Contohnya, sekolah negeri di desa Belagola Tiba-tiba roboh Sebanyak 17 siswa meninggal dan banyak orang luka-luka Untuk membantu Salatri, Menteri Pendidikan Faman Rau juga mengeluarkan kebijakan busuk Jarak antar sekolah negeri harus dalam radius 5 km Kebijakan itu membuat ribuan sekolah negeri yang berdekatan ditutup Sekretaris Asosiasi Guru Sada Sifaya mengetahui rencana jahat Salatri Sada Sifaya memimpin gerakan unjuk rasa untuk menghentikan Salatri Namun, aksi para guru dibubarkan paksa oleh Narasapa dan anak buahnya Sada Sifaya tidak putus asa Dia akan membawa masalah tersebut ke pemerintah pusat di Delhi Salatri tidak ingin Sada Sifaya menimbulkan masalah Sehingga harus dilenyapkan Kembali ke Keranti yang sedang dalam perjalanan ke India Keranti tidak langsung pulang ke Karnataka Dia ingin melihat cinta monyetnya terlebih dahulu Usa yang sedang berada di Delhi untuk kembali ke Karnataka Keranti mengajak ajudannya Jana Kiram pergi ke pasar membeli pakaian lokal Di tempat itu pula, Sada Sifaya sedang dikejar sekelompok preman Sada Sifaya ingin dibunuh karena berani melawan Salatri Melihat ada orang yang nyawanya terancam Keranti tidak bisa tinggal diam Sambil memakan es krim Keranti menghajar semua preman Kemampuan bertarung Keranti seungguh luar biasa Dia mengalahkan preman dengan gaya santai tanpa berkeringat Selanjutnya, Keranti naik kereta api agar bisa menggoda Usa Yang diperankan Reci Taran Penampilan Keranti membuat Usa tidak mengenalnya Sepanjang perjalanan, Keranti mengganggu dan menggoda Usa Keusilan Keranti terhenti setelah mengetahui Usa masih menyimpan patung dewa pemberiannya Persiapan acara perayaan 100 tahun sekolah negeri Vidya Mandir mulai dilakukan Keranti tetap membumi, menghormati guru-gurunya meski telah menjadi pengusaha nomor satu Eropa Saat itulah Usa menyadari jika orang usil di kereta api adalah Keranti Keranti kemudian pulang ke rumahnya Dia disambut hangat oleh semua keluarga Berbeda halnya dengan ayah Keranti, Bargava Rayana yang masih menjaga jarak Bargava belum mau bicara dengan anaknya meski rindu berat Masalah mulai menukik tajam Putra Narasapah, Nanjapa bersama anak buahnya mendatangi sekolah negeri Vidya Mandir Guru-guru disana dipaksa memberikan nilai rendah pada kertas ujian siswa Mengingat sekolah itu ditargetkan untuk ditutup Para guru tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh Diam-diam Usa merekam video pemaksaan itu Tindakannya diketahui Nanjapa Usa berusaha melarikan diri dan menelpon Keranti Secepat mungkin Keranti datang menyelamatkan Usa yang terus bersembunyi Keranti menghajar Nanjapa beserta anak buahnya Nanjapa disiksa, dibuat babak belur hingga terluka parah Keranti tidak menyadari tindakan kekerasannya dilihat oleh sang ayah Keranti justru pergi ke rumah Narasapah tempat lembar ujian siswa disimpan Disana dia bertarung lagi Keranti menegaskan siswa di sekolah Vidya Mandir adalah juniornya Sebagai senior, Keranti tidak akan tinggal diam jika nilai juniornya dirusak secara licik Akhirnya, Keranti berhasil menyelamatkan masa depan juniornya Sekolah itu lulus 100% Setelah di rumah, untuk pertama kalinya Keranti dipanggil oleh sang ayah Keranti sangat gembira Tapi ternyata, Keranti diberikan tiket untuk segera kembali ke Eropa Setelah menghadiri perayaan ulang tahun sekolah Untung saja, kakek dan nenek Keranti bersikeras meminta Keranti Tetap tinggal lebih lama untuk ikut merayakan ulang tahun pernikahan mereka Tiba saatnya acara perayaan 100 tahun sekolah Sarkari Vidya Mandir Banyak alumni datang Narasapah juga datang tanpa diundang Kedatangan Narasapah untuk balas dendam setelah anaknya dibuat koma oleh Keranti Ternyata, Narasapah telah memasang bahan kimia pada struktur bangunan sekolah agar runtuh Dalam hitungan detik, sekolah itu akan hancur Keranti kaget mendengar informasi itu Belum sempat Keranti berpikir, bangunan mulai robo Semua orang ketakutan, banyak korban berjatuhan Perayaan 100 tahun telah berubah menjadi petaka Srikantaya tidak sanggup melihat sekolahnya hancur Hampir saja Srikantaya merelakan nyawanya Andai Keranti tidak bergerak cepat menyelamatkan Sekolah yang telah melahirkan banyak orang hebat itu sudah menjadi butiran debu Menteri dan media justru menyalahkan struktur bangunan yang dianggap rapuh Sebagai miliarder, Keranti berjanji akan membangun ulang sekolah mereka Keranti bertanggung jawab sepenuhnya untuk membiayai pembangunan Srikantaya menolak tawaran baik muridnya itu Pembangunan sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah Keranti terpaksa mengikuti keputusan kepala sekolahnya Untuk sementara waktu, lokasi belajar mengajar dipindah ke rumah Keranti Srikantaya mulai mengajak Keranti pergi ke kantor-kantor pemerintahan Untuk mengusulkan bantuan pembangunan sekolah Namun, semua pejabat pemerintah meminta uang suap Tanpa suap, bantuan pemerintah tidak akan pernah bisa cair Keranti heran dengan mental para pejabat di negaranya Satu-satunya pejabat yang bersikap baik hanya komisaris polisi Komisaris berjanji akan menindak para pelaku yang telah menghancurkan sekolah Komisaris juga berjanji akan membicarakan masalah pembangunan sekolah dengan menteri Srikantaya dan keranti bisa bernapas lega Sayangnya, kata-kata komisaris hanya bualan semata Pengaduan mereka justru ditemukan menjadi pembungkus makanan Hati siapa tak luka bila situasinya seperti itu Apa hendak dikatakan? Kebetulan sekali, saat itulah keranti bertemu lagi dengan seorang mantan guru yang pernah dia tolong saat di Delhi Dialah Sada Sifaya yang kini menjadi penjual keliling karena sekolah tempatnya mengajar telah hancur Sada Sifaya mengungkap dalang utama yang menyebabkan banyak sekolah negeri roboh Hingga saat ini tercatat 12.000 sekolah negeri ditutup Termasuk sekolah Sarkari Vidya Mandir Nasib guru dan siswa telah banyak dikorbankan Siswa dipaksa secara halus pindah ke sekolah swasta milik Salatri Namun kualitas pendidikan yang didapatkan sangat memprihatinkan Hanya pendidikan yang bisa mengatasi kemiskinan Apa jadinya jika pendidikan orang miskin juga direnggut? Ujar Sada Sifaya Kondisi yang sangat memprihatinkan itu dibiarkan terjadi begitu saja Sada Sifaya sudah pergi ke Delhi untuk mengadu kepada pemerintah pusat Namun hingga saat ini sama sekali tidak ada tindakan Alih-alih mendapat keadilan Sada Sifaya bersama guru-guru yang berani melawan ingin diusir dari tempat tinggalnya Jika itu terjadi, guru-guru akan menjadi gelandangan Kali ini Keranti sudah tidak bisa mentolerir lagi Dia bergerak untuk menghentikan kekejaman narasapa Keranti menggunakan kekuatan fisiknya menghancurkan para penjahat Narasapa juga disiksa hingga tak berdaya Keranti meminta narasapa bisa menghormati profesi guru Nasib guru sudah memprihatinkan Mereka memiliki gaji kecil meski sangat berjasa bagi dunia Tidak berhenti sampai di situ Keranti menemui Salatri secara langsung Keranti adalah pengusaha nomor satu di Eropa Pengaruhnya sangat kuat dalam dunia usaha Buktinya semua investor yang menjadi rekan Salatri tidak berani melawan Keranti Jangan lawan saya Anda akan habis ancam Keranti Harga diri Salatri seperti dicabik-cabik Dia balas dendam menggunakan perangkat negara Banyak pejabat pemerintah datang menggeledah rumah Keranti Ayah Keranti, Bargava Rayana, ditangkap polisi Dengan tuduhan menjalankan sekolah ilegat Padahal itu hanya lokasi sementara Setelah sekolah video mandi roboh Pejabat pemerintah dan media yang seharusnya netral Nyata-nyata bekerja di bawah instruksi Salatri Tentu saja karena mereka disuap Jika sudah seperti ini, Pes di sana tidak layak lagi disebut pilar demokrasi Keranti pergi ke kantor polisi mencari ayahnya Namun ayahnya tidak ada di sana Polisi menyebut Bargava sudah dibawa ke pengadilan Tapi di pengadilan juga tidak ada Rupanya Bargava dibawa ke rumah Salatri Polisi hanya bekerja untuk Salatri Kamu seharusnya memperingatkan anakmu untuk tidak melawan saya Ujar Salatri kepada Bargava Saat itu Bargava tidak mengatakan apapun Keranti yang sibuk mencari ayahnya mendapat telpon dari Salatri Keranti ditunjukkan kondisi ayahnya melalui video call Jangan campuri urusan saya lagi Ucap Salatri Keranti bergegas pergi menjemput ayahnya Pukulan dari anak buah Salatri tidak dipedulikan Untungnya tubuh Keranti sangat kuat Sehingga tidak terluka meski berkali-kali dipukul Keranti berhasil membawa ayahnya pulang Tanpa melakukan kekerasan Setelah di rumah Nenek kakeknya meminta Keranti kembali saja ke Eropa Mereka tidak ingin ada masalah lagi Tapi kali ini sang ayah yang angkat bicara Anak saya tidak akan pergi kemana-mana Tegas Bargava Selama ini Bargava tidak menyukai kekerasan Oleh karena itu, Bargava meminta Keranti Melawan Salatri tanpa kekerasan Keranti harus menggunakan kemampuannya sebagai pengusaha besar Sejak saat itu hubungan ayah dan anak menjadi akrab Keranti ikut merayakan ulang tahun pernikahan kakek dan neneknya dengan bahagia Lalu setelah itu, Keranti beraksi Banyak pejabat pemerintah telah diculik Selama ini mereka bekerja untuk Salatri Itulah sebabnya bisnis Salatri di semua sektor berkembang pesat meski melanggar aturan Keranti meminta para pejabat itu menghukum Salatri atas semua kejahatannya Tapi mereka tidak mau Kesetiaan para pejabat itu langsung luntur ketika Keranti memberikan uang suap Satu-satunya hal yang tidak bisa kita perbaiki adalah koruptor Sentil Keranti Uang yang dimiliki Keranti sangat banyak Keranti jauh lebih kaya dibandingkan Salatri Semua pejabat negara mampu disuap Sehingga dalam waktu singkat Semua kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan Salatri siap ditindak Para pejabat itu bisa pulang bahagia dengan banyak uang Rupanya di luar mereka sudah ditunggu polisi Keranti membuat semua pejabat korup ditangkap Sementara dokumen pelanggaran yang telah dilakukan Salatri dibawa ke pengadilan Kejahatan Salatri sangat banyak Di antaranya memproduksi obat-obatan palsu, tidak taat pajak, pembangunan pabrik tanpa izin, menjual miras ilegal, korupsi, penipuan asuransi, dan lain-lain Bahkan rahasia Salatri yang menggunakan dana publik untuk bisnis pribadi juga terbongkar Atas semua kejahatannya, pengadilan memerintahkan Salatri untuk membayar ganti rugi sebesar 20 ribu kror rupiah atau sekitar 36 triliun rupiah Jika dalam seminggu tidak dibayar, semua aset Salatri dalam sektor pendidikan akan disita Salatri juga akan diseret ke jalur hukum Salatri kelabakan Dia berusaha meminta bantuan semua jejaringnya Mulai dari pengusaha, politisi, hingga pejabat negara tertinggi Namun Salatri selalu kalah langkah Kekayaan Salatri membuatnya mudah dekat dengan siapapun Salatri benar-benar telah salah memilih lawan Level Salatri jauh diatasnya Waktu yang dimiliki Salatri telah habis Dia tidak bisa membayar ganti rugi Akibatnya aset Salatri berupa 17 ribu sekolah akan dilelang oleh pemerintah Sebagai pengusaha besar, Salatri siap mengikuti lelang Lokasi lelang yang dijaga Salatri dan anak buahnya dibersihkan terlebih dahulu Keranti mengalahkan mereka semua Saya sudah memberitahu Anda sebelumnya Jika Anda berani melawan saya, maka Anda akan kehilangan segalanya Ucap Keranti Salatri tidak bisa berbuat apa-apa Dia kalah telak dan memilih pergi Akhirnya semua sekolah swasta milik Salatri jatuh ke tangan Keranti Nama Keranti mengemas antero negeri Namun ada sesuatu di luar dugaan yang dikatakan Keranti dalam jumpa persnya Keranti mengaku apa yang dia lakukan murni untuk berbisnis Saya tidak punya waktu untuk menjalankan sekolah Saya hanya membeli properti saja Dalam dua bulan ke depan, semua bangunan sekolah akan saya hancurkan Ucap Keranti Pernyataan Keranti membuat wartawan terkejut Terutama bagi orang-orang yang mengenal Keranti Saya tidak akan membiarkan siapapun memasuki properti saya Sekolah-sekolah akan saya tutup Tegasnya Benar saja, keesokan harinya Keranti mulai menutup semua sekolah miliknya Banyak siswa menjadi korban Mereka tidak bisa lagi masuk sekolah Semua orang menyalahkan Keranti Rumah Keranti jadi sasaran masyarakat Keluarganya dihina dan dilecehkan Tapi Keranti tetap tidak bergeming Hari-hari terus berlalu Sudah 25 hari sekolah swasta milik Keranti ditutup Orang tua siswa yang rata-rata kaum berada semakin gusat Anang menteri saja tidak bisa pergi ke sekolah Karena sekolahnya ditutup Keluarga Keranti menerima sumpah serapas setiap hari Untung saja keputusan Keranti tetap didukung Kakeknya yakin Keranti sedang melakukan misi dengan tujuan mulia Penutupan 17 ribu sekolah swasta telah menimbulkan kekacauan CM alias Ketua Menteri Karna Taka memanggil Keranti Pertemuan itu disiarkan secara langsung oleh banyak stasiun televisi CM mengingatkan Keranti bahwa tindakannya telah melanggar hukum dan bisa ditangkap Dengan penuh percaya diri, Keranti menegaskan jika dirinya tidak bisa disentuh hukum Apabila pemerintah berani melakukan itu Maka banyak pejabat negara harus ditangkap karena telah melakukan kesalahan yang sama Keranti menyebut sebanyak 12 ribu sekolah negeri telah ditutup Masyarakat maupun pemerintah pura-pura tidak peduli Padahal banyak guru dan ratusan ribu siswa telah menjadi korban Lebih dari 200 sekolah negeri diruntuhkan Ada 48 siswa meninggal 12 ribu sekolah ditutup Kenapa tidak ada yang mempersoalkannya sebagai kejahatan? Lalu ketika saya menutup sekolah swasta, kenapa semua orang protes? Ujar Keranti Peran CM selama ini juga dipertanyakan CM begitu peduli dengan sekolah swasta dan tutup mata atas fenomena sekolah negeri Saya ingin kepedulian yang sama diberikan untuk sekolah negeri Karena itulah saya menutup sekolah swasta yang saya beli Jelas Keranti CM jadi malu sendiri CM berjanji akan menghukum siapapun yang telah menyebabkan 12 ribu sekolah negeri ditutup Oleh karena itu, Keranti diminta segera membuka sekolah miliknya Keranti masih menolak permintaan CM Sekolah akan tetap ditutup sampai tuntutannya dipenuhi Buka kembali 12 ribu sekolah negeri yang sudah ditutup Bangun kembali 200 sekolah yang sudah hancur Ucapnya Satu lagi syarat pentingan diajukan Keranti Pemerintah harus menggratiskan biaya pendidikan Baik itu di sekolah negeri maupun swasta Tidak boleh lagi pendidikan dijadikan ladang bisnis Menurut Keranti, banyak masyarakat bekerja keras untuk bisa menyekolahkan anaknya Para orang tua bahkan rela berhutang dan hidup susah Keranti ingin semua itu berakhir Apabila pemerintah mau menggratiskan biaya pendidikan Keranti tidak hanya akan membuka sekolah Tapi juga akan menghibahkan 17 ribu sekolah swasta miliknya kepada pemerintah Untuk diubah menjadi sekolah negeri Pendidikan harus menerangi masa depan anak Bukan justru menjadi beban orang tua Ucap Keranti Sungguh hati Keranti sangat mulia Itulah enaknya jika orang baik memiliki banyak harta Mereka tidak hanya bisa memperbaiki kondisi petani seperti film sebelumnya Mereka juga bisa melakukan revolusi dalam bidang pendidikan Semua hinaan telah berubah menjadi pujian Masyarakat mendukung penuh tindakan Keranti CM juga terbuka mata dan hatinya Dia memutuskan untuk menerima semua tuntutan Keranti Menteri Pendidikan Faman Rau jadi malu dan mengundurkan diri Sedangkan nasib Salatri ditangkap polisi Film selesai Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax